Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat Bapak Bupati Bantul, Bapak Haji Abdul Halwin Musleh Yang kami hormati dan kami banggakan juga Pak Pandu, General Manager Angkasa Pura I Yogyakarta Yang kami hormati Pak Asisten, rekan-rekan dari OPD Yang senantiasa kompak membantu kami Mas Hari, Ketua BBPD Kabupaten Bantul Setelah seluruh jajaran Seluruh hadirin yang tidak saya sahabat bersatu Tidak lupa Uplaus untuk teman-teman kita Dari pelaku, dari buyer Yang kita hadirkan dari Tanah Jawa ini Bu Muna dan seluruh hadirin yang Kami hormati dan kami banggakan Alhamdulillah, kuji syukur senantiasa Kita penjajaran kehadirat Allah Kesempatan malam hari ini Sekalipun tadi sore sempat hujan Mudah-mudahan sampai selesai nanti tidak hujan Mohon doanya Acara ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar Yang kedua, tentu kami perlu melaporkan ke Pak Bupati Bahwa tabletop ini seolah acara yang baru pertama kali kita gelar di Kabupaten Bantul Sehingga mudah-mudahan ini menjadi salah satu agenda yang akan kita lakukan Untuk secara rutin Bahkan nanti kalau disepakati Kota Gede Amazing List akan juga kita patentkan Kita branding sebagai salah satu agenda yang ada di Kabupaten Bantul Tentu ini sangat menarik sekali Karena kemarin sore Ajutan Mas Menteri Pak Sandiaga Uno Sudah-sudah mengirimkan ucapan Nanti insya Allah bisa disaksikan bersama-sama Apresiasi Kabupaten Bantul yang berani Mengambil langkah-langkah Dalam rangka meyakinkan Bahwa pandemi pasti nanti akan berakhir Pariwisata sebagai soko guru tegaknya ekonomi Khususnya di Jogja Jogja ini soko gurunya ekonomi adalah di pariwisata dan di pendidikan Pendidikan masih agak sulit Sehingga pariwisata harus mengeliat Karena kalau soko-nya runtuh Dikhawatirkan nanti semua perekonomiannya juga akan ikut porak-porak Kedua tentunya perlu kami aturkan Ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan OBD Acara ini tidak akan bisa tersenggara Kalau tidak didukung oleh teman-teman OBD Tadi pentas oleh Mas Nugroho, Dinas Kebudayaan Lalu ada Mas Tresna Ada Mas Pak Yus Dan kemungkinan Mbak Fenty Yang ini juga tidak kalah Yang dari ngawal, dari acara-peracara Sampai perambanan, sampai sini Dan besok masih juga akan melakjutkan Mbak Muna Tadi support-nya juga cukup banyak sekali Termasuk kaos tadi yang dikenakan tadi siang Semuanya dari Mbak Muna Luar biasa sekali Teman-teman OBD Teman-teman pelaku juga enggak kalah Pak Dari beberapa pelaku usaha kita Baik itu jasa transportasi Penginapan Kuliner Banyak yang digratiskan Bahkan ada yang Hitungannya merek mas harinya Kira-kira seperti itu Jadi kalau pariwisata hanya punya anggaran kurang lebih 50 juta Ternyata anggaran ini bisa habis hampir 300 juta Mungkin Pak Bupati Ini gambaran kolaborasi Bahwa kami di pariwisata ini pengungkit Untuk kegiatan-kegiatan integrasi dengan OBD lain Sehingga tetap mohon izin Pak Bupati Sekiranya nanti dalam rangka persoalanan pengembangan pariwisata Kami bisa bersama-sama kolaborasi dengan OBD yang lain Yang ketiga tentunya kami materun sekali Kepada teman-teman Bayer yang hadir Khususnya dari Jawa Timur yang sangat mendominasi Tepuk tangan untuk Jawa Timur Ada Jawa Tengah juga Ada dari Jawa Barat Dari tadi Cirebon ketemu Mana tadi yang enggak gendut tadi Cirebon Nah materun Pak Lalu ada dari Banten juga Luar biasa Kalau kami belum bisa mengundang banyak Alasannya ada dua Pak Satu karena pandemi Tidak mungkin kami mengundang terlalu banyak Yang kedua sudah saya sebut di awal tadi Anggarannya terbatas lah Jadi terpaksa kami belum bisa optimal untuk tahun ini Tetapi insya Allah mudah-mudahan semangat kami Bisa menunjukkan sesuatu yang baru Karena tadi teman-teman Bayer Belum mengetahui ternyata ada kota gede Yang cukup terkenal Tahunya ke Jogja ke Parang Trites Ternyata gumuk pasir ini Bukan istimewakan sebagainya Mudah-mudahan berangkat dari ini Nanti bisa memberikan gambaran Bahwa bukan Bantul Bukan alternatif untuk berwisata Ketika datang ke Jogja Tetapi Bantul adalah tujuan utama Wisata masuk ke TNI Saya kira itu Pak Pandu, Maturnuan sekali juga Selalu men-support kami Dan yang sangat kami hormati dan kami banggakan Maturnuan Pak Bupati Sampai hari ini ketika acara pariwisata Kami aturi selalu rawuh yang Mbak tidak mewakilkan Menunjukkan bahwa Pak Bupati atau Bupati Bantul Ini komitmennya luar biasa kepada pariwisata Ini bagian dari jaminan kepada teman-teman Bayer Bahwa Bantul serius untuk mempersiapkan Penyambutan kepada wisatawan Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi Kalau ada hal yang kurang pas Ada hal yang kurang berkenan kami melayani wisatawan Dari teman-teman Bayer nanti ketika datang lagi ke Bantul Ada hal yang kurang berkenan Silahkan sampaikan ke Dinas Pariwisata Karena Pak Bupati punya komitmen kuat Memerintahkan kepada kami Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para wisatawan Kekurangan kami akan kami perbaiki Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa meribui perjuangan kita Demikian yang perlu kami sampaikan Mudah-mudahan dengan pariwisata mengeliat Pariwisata bangkit kembali Ekonomi, Kabupaten Bantul Dan seluruh ekonomi yang ada di Indonesia Termasuk teman-teman Bayer dimanapun berada Mudah-mudahan senantiasa juga tegak kembali Salam sejahtera untuk kita semua Mudah-mudahan Allah meridui perjuangan kita Bilahi taufiq wa'idayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax